Korupsi itu faktor penghambat yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan. Korupsi yang ada tiga. Mau heran tapi fans fanatik, Musni Umar klaim bahwa Anies bisa bersihkan korupsi di Indonesia? Mimpi aja lah, di DKI aja banyak kelebihan bayarnya bos. Ditulis soal tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Menurut saya integritas itu harus dikembali menjadi tonggak utama. Dan itu mulainya di mana? Di rumah. Banyak pendukung Anies yang mengklaim bahwa Anies telah mendorong rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dan pemiskinan koruptor sejak 10 tahun lalu. Salah satu orang yang menyuarakan tersebut adalah Musni Umar. Lewat akun Twitter pribadinya, Musni Umar mengunggah video wawancara Anies terkait korupsi dalam narasi cuitannya. Musni Umar menyarankan untuk melihat tayangan tersebut karena menurutnya menarik untuk membersihkan Indonesia dari rasuah. Hal seperti ini pernah disuarakan oleh relawan Anies dengan akun Twitter relawan Anies Baswedan. Akun tersebut membagikan pernyataan soal kontribusi Anies dalam rancangan undang-undang itu. Deddy Siregar memberi balasan menohok pada pernyataan relawan Capres Anies Baswedan yang mengklaim bahwa Anies telah mendorong rancangan undang-undang, perampasan aset dan pemiskinan koruptor sejak 10 tahun lalu. Produser film sayap-sayap patah ini menulis pernyataan sarkastis. Kalau nggak salah, malah sudah sejak 1945, kata pegiat media sosial ini selasa 4 April 2023. Kalau memang menurut Musni Umar, tayangan Anies tersebut dapat membersihkan Indonesia dari rasuah, kenapa Musni Umar tak mencegah Anies dalam melakukan kelebihan bayar ketika memimpin DKI. Bukan cuma kelebihan kata-kata, ternyata kelebihan bayar pun dilakukannya, bahkan pada RAPBD 2020 misalnya. Untuk membeli lem, merek Eibon, dialokasikan dana 82 miliar rupiah. Pengadaan ballpoint 125 miliar rupiah, pembelian ribuan unit komputer dan server 121 miliar rupiah, storage dinas kominfo dan statistik 66 miliar rupiah dan lain-lain. Itu soal anggaran, belum lagi soal penggunaan dana yang tidak ada celuntrungannya. Seperti mengecat atap rumah-rumah warga, trotoar, jalur sepeda yang kemudian dibongkar lagi. Semua memboroskan uang negara, lalu ada acara balapan Formula E yang sudah menyetorkan dana hampir 1 triliun ke penyelenggara, tapi batal karena pandemi. Tetapi lepas dari itu, apa sih urgensinya menyelenggarakan acara balap semacam itu di Jakarta? Apalagi uang rakyat yang digelontorkan hampir 1 triliun rupiah? Uang sebesar itu coba berikan kepada Ahok dulu, akan dibangun rumah sakit dan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Soal Formula E, Anies melakukan pekerjaan sia-sia dan itu kesalahan fatal. Lahkan pada waktu itu, BPK juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah atau TKD atau tambahan penghasilan penggawai pada tahun anggaran 2020 senilai 862 juta rupiah. Ini baru temuan beberapa item, mungkin masih banyak lagi. Luar biasa ya kan? Soal kelebihan bayar sepertinya menjadi hal yang rutin di jajaran Pemda DKI. Di masa pandemi saja, BPK menemukan adanya kesalahan penganggaran untuk penggunaan belanja barang dan jasa sebesar 60 miliar rupiah. Dimana rinciannya diantaranya pemborosan pembelian rapid test. Sebanyak 1.146 siswa telah lulus sekolah tetapi masih dibiayai. Kemudian tunjangan pegawai yang sebenarnya sudah meninggal tetapi masih dibayarkan hampir 1 miliar. Dan sempat heboh pula soal lebih bayar lebih Pemda DKI terhadap Subsidi Public Service Obligation atau PSO Transjakarta. Nilai lebih bayar yang ditemukan BPK pada tahun 2018 sampai 2019 senilai 415 miliar rupiah. Tentu masih ada contoh lain yang tidak bisa dipaparkan satu demi satu. Hanya saja publik menjadi tidak paham apa sebenarnya yang terjadi dengan kelebihan bayar yang terjadinya terkesan rutin dan peruntun ini. Coba bayangkan, apabila kasus-kasus kelebihan bayar ini tidak diketahui publik dan menjadi ramai, Apakah mungkin ada statement bahwa itu akan dikembalikan? Orang macam-an di sini memang tidak pantas untuk memimpin negeri ini. Dan juga tidak mungkin menjadikan negeri ini bersih dari korupsi karena dia sendiri adalah pionir korupsi itu sendiri. Bagaimana kalau menurut Anda? Balas dendamnya Prabowo ke Anies, pubrahnya koalisi perubahan dimanfaatkan Prabowo dengan bertemu JK. Nasib Anies jadi capres dipertanyakan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pakai media sosial Eko Kuntadi menyoroti manfaat politik yang terus dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Dirinya cukup mengamati bagaimana politikus senior tersebut tiba-tiba mengunjungi Yusuf Kala. Diketahui mantan wakil presiden tersebut dikenal sebagai salah satu sosok promotor pendukung Anies Maswedan. Hal ini menimbulkan pertanyaan khususnya terkait dengan apa yang dibicarakan dua elit politik di Indonesia ini. Lebih lanjut, ia berspekulasi apakah ada koalisi antara pendukung Anies dan pendukung Prabowo. Jika kita berbicara mengenai JK adalah politisi yang licin, itu juga agaknya merupakan pendapat yang sangat benar. Dan tidak berlebihan juga sih, menilai JK sebagai politisi yang licin adalah hal yang lumrah. Licin, selicin belut. Belut yang meliuk-liuk dan menari seperti penari yang begitu cantik dan kemulai. Yusuf Kala menjadi sosok yang begitu fenomenal. Fenomena Yusuf Kala sudah benar-benar dikenal publik. Putra Makassar alias Ujung Pandang ini menjadi sosok politisi yang begitu banyak mendapatkan penilaian yang begitu beragam. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Gerakan politiknya sangatlah unik. Gerakan politiknya tidak bisa dilihat dari satu sisi. Gerakan politiknya benar-benar mempertontonkan keluasan, keluasan, dan kecerdasan. Orang ini bisa menjadi kawan bagi semuanya. Terkadang kita berpikir bahwa tidak bisa jadi orang yang berkawan dengan semuanya. JK ini bisa meraih kepercayaan siapapun. Dari sikap politiknya, orang ini menjadi tempat curhat dari berbagai politisi. Di dalam pemikiran JK, dia tidak memperdulikan mana sekutu, mana anti-kutu. Yang ada di pemikiran JK adalah meraih kepercayaan para politisi. Prabowo jatuh hati dengan JK. Maka JK diberikan kartu truf langsung. JK pegang kartu truf Prabowo. Dia mengendalikan Prabowo. JK bersabda, Prabowo harus tunduk. Memang pertemuan Prabowo dan JK menimbulkan banyak persepsi politik menjelang pemilu. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Prabowo-Supianto sangat mungkin berpasangan dengan Anis Baswedan pada Pilpres 2024. Yang menyebut dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga kemungkinan berpasangan antara Prabowo dan Anis sangat bisa terjadi. Ditambah lagi belum ada kejelasan dari koalisi perubahan tentang posisi Anis sebagai capres. Menurut dia, politik selalu menghadirkan kejutan. Begitu juga pada 2024 ini. Sangat sulit untuk ditebak. Lujuh memang jika mencermati bagaimana terbentuknya koalisi perubahan ini. Dimana ketiga partai yang ada telah melupakan pentingnya membangun koalisi di atas fundamen kesepakatan agar terbentuk koalisi yang solid, tapi mereka malah menafikkannya. Dapet diprediksi, koalisi seperti ini akan layu sebelum berkembang dan sulit bertahan keutuhannya. Batasnya memang sangat tipis antara kawan dan lawan. Begitu juga sebaliknya. Bisa hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Ujang mengatakan hal yang wajar jika Anis pada akhirnya berlabuh menjadi cawapres Prabowo. Daripada Anis tidak dapat apa-apa, akan lebih baik jika Anis jadi cawapres Prabowo. Di sisi lain, Ujang menilai Prabowo membutuhkan basis suara kalangan Islam. Dan hal itu ada pada Anis. Dia pun menyebut berpasangan dengan Anis akan lebih rasional bagi Prabowo ketimbang sosok yang lain. Selain itu, dia menilai pertemuan antara Prabowo dengan JK itu akan memungkinkan terjadi perjodohan antara Prabowo dan Anis. Sementara bagi Anis, Ujang menyebut berpasangan dengan Prabowo juga bukan merupakan pilihan buruk. Apalagi elektabilitas Anis yang belakangan stagnan dan tidak ada peningkatan meski sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan partai koalisinya. Bagaimana kalau menurut Anda?